Banyak orang mengira rahmat dan nikmat Allah itu fasilitas duniawi. Harta yang banyak, kenderaan yang mewah, rumah yang megah berarti dapat rahmat dan nikmat Allah. Ini kesalahan besar. Sangat-sangat-sangat besar. Karena orang, semakin banyak penghasilannya, semakin banyak masalahnya. Mana kita mau cari di permukaan bumi orang? Penghasilannya besar, masalahnya paling minim. Mau cari di mana? Kalau Allah berikan kepada kita nikmat duniawi, harta tak banyak, lalu kita lihat orang punya harta dunia yang sangat banyak, Anda harus juga pandai melihat masalah saya sedikit, masalah dia seabrek-abrek. Jangan lihat harta orang melimpah dengan masalah kecil Anda, lalu digabungkan, ini tidak konek. Antum sekarang hanya jadi kepala rumah tangga, pemimpin di rumah tangga, masalahnya cuma istri dan anak-anak. Lalu Antum melihat jabatan sebagai seorang gubernur dengan masalah di rumah tangga, konek gak? Enggak konek. Lalu mengidam-idamkan alakah enaknya jadi gubernur, dijaga kemana-mana, dikawal kemana-mana, disanjung di mana-mana. Antum hanya memikirkan sesuatu dengan kapasitas Antum sebagai seorang yang mendapatkan salah itu. Hal yang sama dengan harta. Kalau Antum melihat orang punya harta banyak, punya apa dia? Punya apartemen, satu, dua gedung apartemen dia punya. Masalahnya juga sejumlah dengan lantai apartemennya itu. Antum hanya punya satu rumah, masalah Antumnya satu rumah itu. Kesalahan banyak manusia memikirkan nikmat orang, melupakan penderitaan orang. Dan ini kesalahan yang terjadi juga, sehingga membuat kita melupakan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, mata kita terlalu suka melihat nikmat yang ada pada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan yang baik ini, saya sedang berkunjung ke pesantren Jabal Torik yang berada di Seragen. Alhamdulillah saya bertemu langsung dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Samsuri Hafidhullah Ta'ala. Yang saya lihat dan saya saksikan secara langsung, progres program yang ada di pesantren, baik itu program santrinya, sangat begitu baik dan cukup maksimal. Mudah-mudahan, apa yang sudah diberikan, support dan dukungannya oleh umat Islam bisa memberikan pahala yang terbaik di sisi Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, untuk mengembangkan beberapa fasilitas yang ada, maka masih ada yang perlu kita tetap ikut andil di dalamnya. Kita ikut men-support untuk memberikan dukungan kepada da'wah Islam, terutama kepada anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan datang. Mudah-mudahan, Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk bersumbangsih, untuk memberikan support dan andilnya. Demikian juga, Allah SWT memberikan kemudahan kepada pengurus yang ada di Pondok Pesantren Jabal Toruk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.